Hai guys, buat kalian yang sering galau, mungkin kalian membutuhkan skincare yang bisa mencerahkan masa depan. Nah, biar sedikit mengurangi kegalauan kalian, kali ini gue akan membagikan game yang cukup seru dan gratis yang bisa kalian mainkan secara mudah. Gamenya yaitu Top 7 Game FPS Mode APK Terbaik Grafik HD di Android 2021 Versi Top Game ID. Yap guys, game FPS yang gue bagikan kali ini cukup berbeda dengan game FPS-FPS sebelumnya yang biasa gue bagikan. Karena setiap game FPS yang dibagikan memiliki kelebihannya tersendiri, yaitu setiap gamenya sudah dalam versi mode APK. Alias, kalian bisa membuka semua senjata dan membeli apapun itemnya di awal karena game ini sudah tersedia banyak uang ataupun koin ketika kalian memainkan gamenya. Nah, biar gak penasaran langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Tapi kita intro dulu ya guys, let's go! World War Foligon WWII Yang pacaran nyium pipi pacar, yang LDR nyium foto pacar. Nah, kalian yang jomblo nyium apaan ya? Haduh, kasian kali nasib kalian guys. Nah, biar mengurangi kesedihan kalian, mendingan kalian mainkan game World War Foligon WWII ini di perangkat kalian masing-masing. Game World War Foligon adalah sebuah game yang menarik untuk dimainkan khususnya buat kalian yang suka dengan jenis permainan perang. Karena saat memainkan game ini, kalian akan merasakan kegelapan perang dunia kedua dari kubu sekutu. Sebenarnya, game ini sama seperti game FPS sebelumnya, namun tentu saja ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Dimana pada game yang satu ini, gue membagikan ke kalian semua sudah dalam versi mod. Sehingga saat memainkan gamenya, kalian akan merasakan satu keistimewaan yang tidak akan kalian dapatkan dalam versi originalnya. Game ini sudah dalam versi mod ammo alias amunisi. Sehingga saat memainkan gamenya, kalian tidak akan khawatir kehabisan peluru untuk menembaki musuh. Karena amunisinya ataupun ammo, unlimited. Wah, tentunya menarik ya guys. Yuk langsung saja kalian mainkan gamenya sekarang juga, oke? The Walking Zombie 2 Adalah game yang mengkombinasikan antara FPS dan RPG, dimana dalam gamenya berlatar dunia pasca bencana serangan zombie. Yang jelas, gamenya terinspirasi dari game The Walking Dead. Dimana kalian akan berperan sebagai seorang penyintas di markasnya. Dan karena itulah, kalian selalu disuruh untuk melakukan berbagai macam tugas. Dan game ini memiliki kontrol permainan yang sederhana, sehingga saat kalian memainkan gamenya, kalian tidak akan kesulitan. Apalagi gamenya sudah dalam versi mod unlimited money. Sehingga buat kalian yang memainkan gamenya, kalian bisa langsung membeli semua senjata maupun berbagai item, meskipun kalian pertama kali memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Dengan size game yang ringan, ya ini hanya 53MB saja, dan gamenya juga dihadirkan dalam mode offline, sehingga kalian bisa memainkan game yang satu ini dimanapun dan kapanpun, oke? Call of Battle Buat kalian yang masih nakal, jangan sampai aksi kalian disnapgramin ya guys, karena bisa-bisa diketawain sama yang udah taubat. Nah, mendingan kalian mainkan game ini saja, oke? Karena game ini termasuk ke dalam game FPS baru, di mana kalian bisa menikmati beragam keseruan permainan yang sangat menghibur, dengan beragam senjata modern unik yang bisa kalian pilih dan coba. Apalagi gamenya sudah dalam versi mod unlimited money, sehingga kalian bisa membeli senjata apapun yang kalian inginkan, meskipun baru pertama kali memainkan game yang satu ini. Wow, menarik bukan? Apalagi gamenya juga memiliki size permainan yang ringan dan mode permainan offline. Size-nya ya ini hanya 91MB saja. Masa sih kalian gak tertarik untuk memainkan gamenya? Call of Battle memiliki kualitas grafis yang benar-benar realistis, dengan sistem kontrol permainan yang mudah untuk digunakan, sehingga gamenya tidak akan membosankan ketika kalian mainkan. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Yalgar The Game Merupakan sebuah game FPS, di mana para pemainnya akan memimpin pasukan khusus, dengan tujuan untuk memasuki daerah musuh, dan membunuh setiap teroris yang ditemui di sepanjang jalannya. Dalam game ini, kalian akan menemukan banyak misi dengan puluhan target. Dalam beberapa misi, terkadang kalian harus membunuh semua terorisnya, atau menjinakkan bom dan menghancurkan rang jauh darat. Selain itu, dari menu utamanya, kalian bisa membeli beragam senjata dengan hasil uang yang kalian dapatkan ketika menyelesaikan misi. Kalian dapat menggunakan apa saja, mulai dari senapan mesin hingga pistol. Dan untuk membelinya sendiri, kalian tidak perlu khawatir ya guys. Wah, kenapa begitu ya? Yaps, karena game ini sudah dalam versi mode Unlimited Money. Sehingga saat memainkan gamenya, kalian bisa langsung membeli senjata apapun yang kalian mau, meskipun kalian baru pertama kali memainkan game yang satu ini. Oke guys? Frag Frost Shooter Kalian memasuki pasis hendok di tangan kanan, handphone di tangan kiri, tapi jodoh tetap di tangan Tuhan. Aduh, kasihan kali kalian yang masih jomblo ya guys. Tapi semangat deh, dan kalian bisa langsung mencoba hiburan dengan memainkan game yang satu ini. Frag Frost Shooter adalah game seri Overwatch atau Faladins yang para pemainnya dapat berpartisipasi dalam duel spektakuler melawan pemain lain dari seluruh dunia. Setiap pemain dapat dengan senantiasa mengontrol hero mereka dengan sistem kontrol yang mudah untuk digunakan, dan terstandarisasi untuk game bersudut pandang orang pertama pada perangkat layar sentuh. Oh ya, dalam game ini tersedia banyak hero, lebih dari 30 hero yang bisa kalian coba. Dimana setiap hero telah dilengkapi dengan senjata unik maupun kekuatan khusus. Sebagian hero menggunakan pistol, bergerak cepat, dan bisa terbang selama beberapa detik. Sedangkan hero lainnya akan bergerak perlahan, ataupun lambat, namun mereka bisa menembak roket. Apalagi gamenya sudah dalam versi mode Unlimited Money. Sehingga untuk kalian yang memainkan gamenya, kalian bisa langsung mengoleksi semua hero yang disebutkan tadi, walaupun kalian baru pertama kali memainkan game yang satu ini. Oke guys? Battle Ops Merupakan game FPS yang dilengkapi dengan grafis 3 dimensi dan track suara yang bagus sehingga akan menenggelamkan kalian dalam aksinya. Game ini juga menghadirkan berbagai mode permainan offline, dimana kalian bisa ikut serta dalam penyerangan musuh, ataupun menembaki semua musuh yang menghadang kalian. Fitur bagus lain dari game Battle Ops ini adalah kendalinya yang intuitif. Sehingga hanya dengan menggunakan joystick virtual, kalian bisa langsung menggerakkan karakter yang digunakan saat memainkan gamenya. Apalagi game Battle Ops yang gue bagikan kali ini sudah dalam versi mode Unlimited Gold dan Ballet. Sehingga untuk kalian yang memainkan gamenya, kalian bisa membeli apapun yang dirasa bisa mempermudah kalian dalam menempa semua musuh, dan menyelesaikan setiap misi yang kalian ikuti. Sehingga game ini benar-benar menarik untuk dimainkan. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Ketemunya kebetulan? Eh, jatuh hatinya malah betulan. Hmm, merepotkan sekali kan guys? Yaudahlah, mending kalian mainkan sejak game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Karena game ini memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan versi originalnya. Dimana saat memainkan gamenya, kalian akan mendapati game ini sudah dalam versi mode APK Unlimited Money dan juga beberapa mode lainnya. Yang akan membantu kalian mempermudah menyelesaikan setiap misi yang ada di dalam game ini. Game ini adalah game tembak-menembak orang pertama yang mirip dengan game Counter Strike. Dimana dalam gamenya akan tersedia 2 regu, dimana dari setiap regu akan terdiri dari 5 pemain. Nah, kalian yang tergabung ke dalam regu-regu tersebut dapat memainkan game ini dalam peta yang juga terdapat di dalam game Counter Strike. Apalagi gamenya harus kalian mainkan secara online. Sehingga buat kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian harus memiliki koneksi internet agar bisa bermain game ini dengan lancar. Namun dengan begitu, kalian bisa memainkan game ini bareng dengan teman-teman kalian alias Mabar. Sehingga kalian tidak akan pernah bosan untuk terus memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Oke guys? Nah, jadi itulah game FPS Mode APK yang bisa gue bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, mana nih game yang ingin kalian mainkan dan kalian suka? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Ya sudah, seperti biasa buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Ya sudah, itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers! Sampai jumpa di video berikutnya.